Intro Persoalan moral dan juga etika masyarakat merupakan isu penting yang tidak boleh diabaikan. Untuk mengatasi tantangan itu, penguatan benteng iman melalui siar-siar agama merupakan salah satu solusi. Oleh karena itu, keberadaan badan kontak Majelis Takdim diharapkan mampu menjadi benteng tersebut. Pendagasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Benur Aceh Nova Iriansa dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Badan Pendidikan Daya Aceh, Usama, pada acara pembukaan rapat koordinasi wilayah BKM TSE Sumatera di Ruang Serbaguna Setda Aceh, 13 Oktober 2018 pagi. Pemerintah Aceh meyakini dengan pesatnya pertumbuhan Majelis Takdim di seluruh wilayah Aceh yang aktif dengan kegiatan dakwah, maka cita-cita membangun kekuatan umat yang selalu menjalankan amar ma'ruf na'ih mungkar dapat terwujud. Sementara itu dalam sambutannya usai dilantik sebagai ketua pengurus wilayah BKMT Aceh, Diyah RT Idewati meyakini bahwa BKMT sebagai organisasi keagamaan dapat memainkan perannya untuk mengasah spiritual dan juga membentuk karakter umat, terutama generasi muda, sebagai pelaku pembangunan yang islami di masa mendatang. Diyah RT Idewati juga mengimbau agar momentum rakar wil BKMT sesumatera ini menjadi titik balik kebangkitan BKMT Aceh untuk bersinergi membangun komunikasi yang baik dan juga harmonis serta kuat antar sesama BKMT sesumatera.